Intro Jemaat dan simpatisan GKI Keranggan yang terkasih Tema rengan pada hari ini, 31 Agustus adalah Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 18 ayat 28 sampai yang ke-32 Dengan Nats Alkitab dari Yohanes 18 ayat yang ke-29 Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Hukum peradilan di Indonesia mensyaratkan adanya minimal Dua alat bukti yang sah dan keyakinan yang utuh Untuk dapat meletapkan seseorang menjadi terdakwa Sebuah tindak pidana Pengadilan tidak dapat dengan semenang-menang menjatuhkan hukuman Tanpa adanya bukti-bukti yang meyakinkan Prinsip praduka tak bersalah Harus diterapkan sebelum fonis dijatuhkan Indubio pro reo Berarti jika hakim merasa ragu-ragu Maka hakim dapat membebaskan seseorang dari dakwaan Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah Daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah Teks Alkitab hari ini Mengisahkan tentang peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Pilatus Pilatus menanyakan tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Yesus Dan karena mereka tidak dapat menjawabnya Pilatus menyuruh mereka menghakimi dia Menurut hukum Taurat Namun hukum Taurat melarang mereka untuk membunuh Sehingga mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus Agar ia yang melakukannya bagi mereka Meskipun orang Yahudi tidak bisa membuktikan kesalahan Yesus Kematiannya telah mengenapi firman Yesus Tentang bagaimana caranya ia akan mati Kita mungkin pernah menghukum orang yang tak bersalah Karena enggan mencari bukti yang dapat menunjukkan kebenaran Marilah kita tidak menjadi seperti orang Yahudi Yang menghukum orang benar tanpa bukti Demikianlah rengan pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan, kami mau menjadi orang yang adil Dan tidak menjatuhkan hukuman tanpa bukti Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.